Pemirsa Jelang Hari Armada tahun 2019, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 4 didampingi Ketua Korcap 4 DJA 1 Nyonya Musyarafah Ridwan melaksanakan anjang sana ke rumah-rumah Ibu Warakauri TNI Angkatan Laut yang berada di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Senin 2 Desember 2019. Anjang sana kali ini mengunjungi 5 rumah Ibu-Ibu Warakauri yaitu yang pertama ke Ibu Katan di Jalan Bayangkara almarhum suaminya terakhir berdinas di Satuan Komunikasi Lantamal 4 kemudian yang kedua ke rumah Ibu Simanung Kalid di Jalan Patiunus Gangsa Sila almarhum suaminya pernah berdinas di PHB Satkom lalu kunjungan ketiga ke rumah Ibu Bowo di Jalan Patiunus Gang Samadar yang menarik bahwa almarhum suaminya dulu pernah berdinas di KRI Macan Tutul yang sama berjuang dengan Komodor Yosudarso yang keempat berkunjung ke rumah Ibu Sugito di Jalan Rambutan Gang Nangka almarhum suaminya terakhir berdinas di Stab Intelijen Lantamal 4 dan yang terakhir Ibu Tar Miji Kahar di Jalan Yosudarso Gang Toda almarhum suaminya terakhir dinas di Dinas Administrasi Personil Lantamal 4 dahulu pernah jadi pengemudi Panglima Daerah Angkatan Laut 3 Tanjung Pinang dalam Lantamal 4 beserta Ketua Korcap 4 DJA 1 selain bersilaturahmi juga memberikan tali asih sebagai wujud penghargaan terhadap mereka yang telah lebih dahulu memberikan dharma baktinya kepada TNI Angkatan Laut, Bangsa, dan Negara Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih telah menonton